Sebelum kita memasuki pembahasan tentang masalah pada niat Kembali untuk kita memperbaharui niat e'atikab di dalam masjid ini dengan niat Nawaitu Anu'ata kifafi hadal masjid mudah yaqamati lillahi ta'ala Bagian yang ketiga Masalah yang ketiga Apabila adanya orang yang sembahyang itu sebagai makmum Apabila orang yang menjadi makmum Atas orang yang hendak sembahyang menjadi makmum Bahwa berniat ia akan menjadi Niat ia akan salat-salat jamaah Awil iqtida'a atau niat iqtida'a atau mengikut Awil makmumiyah atau Niat menjadi-menjadi makmum Jadi jersidin apabila Orang yang sembahyang itu hendak menjadi makmum Maka wajibnya berniat Yaitu niat sembahyang berjamaah Kalau semalamkan pembahasannya Usalli fardal zuhri Misalnya Namun ianya menjadi makmum Maka ianya ma wajib menambahi Dengan niat Usalli fardal zuhri Jama'atan Atau Usalli fardal zuhri Iqtida'an Atau yang secara umum Biasa kita gunakan diantaranya Usalli fardal zuhri Makmuman Fa'idha lam yanui Maka apabila ia tidak berniat Wataba'a imamah Wataba'a imamah Dan ia mengikut akan si imam tadi Ba'dantidharihi setelah Menunggunya Orang yang sembahyang tadi Fi ruknin pada satu rukun Watala dhalikal intidhar dan lama Masa menunggunya itu Batalat solatuhu maka Batallah sembahyangnya Apabila ini ada berniat Untuk mengikut lawan si imam Sumbahyang ni lah misalnya Andak berjamaah Kenapa limbah masuk masjid Tahu Si makmum nak hendak berjamaah Tadi imamnya nih Ada biisian masalah Lawaninya Bawaan hati kada nyaman Lalu jernyana pak Aku kada hendak Berjamaah lawan si din Cuma supaya jangan ketahuan Orang bermasalah lawan si imam Lalu umpat juga di belakang Sumbahyang Tapi niatnya Sumbahyang Sorongan Ia kan Ia kan Usulli fardu zuhri Ianya Allahi ta'ala Saja ku sumbahyang fardu zuhur Karena Allah ta'ala Limbahinya membaca doa Ibtidah Limbah itu membaca fatihah Membaca ayat Sekalanya imam Kada sing rukuan Panjang bacaan si imam Rupanya Entah membaca ayat Apakah sumbahyang Beimaman jadi panjang Benar Lalu Nang datang Nang kada berniat Menjadi makmum Tadi Supaya jangan Jangan ada Kecurigaan Daripada jamaah Nang lain Mahadang Ayahnya Mahadang si imam Ruku Tadi Hanya empat Ruku Nah Apabila Jersedin Menunggunya itu Pada satu Rukun yang panjang Lawas Mahadang Maka batalat Salatuh Maka batal Sumbahyangnya Orang Nang kada berniat Jadi makmum Tadi Atau memang Dasar kada terniat Kada terniati Jadi makmum Kemudian Jenda antarinya Tuntung membaca ayat Sambil Mahadang Mahadang imam Tadi beranai Maka Pabila satu Rukun yang panjang Tadi menunggunya Batal Sumbahyangnya Jadi tambahan Niat bagi Makmum Wajib Menambahi Niat Kalau semalam Kan paling Sedikitnya Niat itu Sumbahyangnya Sumbahyangnya Sumbahyang Apa Kemudian Fardiyahnya Farduknya Namun Jadi makmum Maka wajib Menambahi Makmuman Atau Iqtidaan Atau Niat Jemaat Jemaat Namun Yang ada Baniyat Niat Apabila Panjang Menunggu Rukunnya Si imam Tadi Lawas Niat Maka bisa Batal Sumbahyang Dan bagi Si makmum Tadi Ada Wajib Niatnya Itu Ketika Ketika Takbiratul Ihram Nah ini Nisbahnya Bagi Si makmum Yang Boleh Niat Makmuman Tadi Sekalipun Diluar Pada Takbiratul Ihram Artinya Mbah Sudah Takbir Misalnya Allahu Akbarnya Asalnya Niat Tendak Sumbahyang Sorongan Karena Ada Masalah Lawan Si imam Tadi Cuman Jernyat Daripada Sumbahyang Sorongan Rugi Juhan Baik Bajama Ah Lalu Makmuman Atau Sajakum Mengikut Imam Karena Allah Dalam Hatinya Bertambah Atau Boleh Sekalipun Diluar Daripada Takbiratul Takbiratul Ihram Niat Menjadi Makmum Atau Takal Luar Takal Luar Andaknya Karena Wajib Ketika Niat Itu Tiga Langsung Dibahas Taduhulu Usalli Farda Duhri Misalnya Ya Jadi Makmumnya Itu Sudah Tuntungnya Allah Dalam hatinya Ketika Mengucap Takbir Tadi Sajaku Sumbah Yang Fardul Duhur Pas Dituntung Bar Makmumannya Hanya Buat Dalam hati Makmuman Dalam hatinya Misalnya Nah itu Ada masalah Jua Makanya Semalam Nabbat Dibadahkan Lamunnya Jager Ada Menimbulkan Was-was Cukup Ambil Yang Wajibnya Aja Usalli Fardohnya Lawan Ta'iyinnya Sumbahyangnya Sumbahyang Daripada Takbiratul Ihram Maka Ada Masalah Nah bagi Si Makmum Ini Wajib Ini Berniat Mengikut Imam Tadi Ada pun Bagi Si Imam Ada Wajib Cuman Lamunnya Si Imam Ada Wajib Ada Berniat Lawan Sumbah Yang Jadi Imam Tadi Kada Dibuatinya Imaman Misalnya Soh Sumbahyangnya Cuman Kada Dapat Pahala Jamaah Jadi Imam Boleh Makanya Ketika Kita Sumbahyang Sorongan Misalnya Limbah Itu Ada Orang Datang Nang Terlambat Lalu Takbir Limbah Takbir Japainya Artinya Artinya Bepadah Bahwasannya Aku Empat Empat Ikam Jadi Nang Sonahnya Anjurannya Nang Empat Bejamaah Bagi Nang Terlambat Datang Misalnya Orang Sumbah Yang Sorongan Inya Datang Jadi Takbir Takbir Dulu Hanyar Menjapai Kayak Itu Tapi Ada Menyatakan Japai Dulu Hanyar Takbir Bepadah Artinya Dulu Aku Hanyar Kadabah Niat Kadabah Niat Aku Jadi Imam Kadabah Masalah Sekalipun Beda Sumbahyang Misalnya Nang Diumpati Ini Sumbahyang Sumbahyang Sunat Bak Diyah Dikiranya Sumbahyang Zuhur Iya Kan Tapi Selama Gerakannya Sama Maka Bolehnya Ompat Orang Nang Sumbahyang Sorongan Tadi Soh Istilahnya Soh Masih Bahar Sumbahyang Sekalipun Untuk Ompati Orang Nang Sumbahyang Sunat Selama Gerakan Solat Itu Sama Terkejual Bagi Si Imam Ini Wajib Ini Bani Jadi Imam Itu Ketika Sumbahyang Jumat Malam Sumbahyang Jumat Maka Orang Nang Hendak Jadi Imam Itu Wajib Ini Membuati Imaman Lillahi Ta'alanya Misalnya Imaman Lillahi Ta'ala Kenapa Karena Imam Kada Baniyat Jadi Imam Rahatan Sumbah Yang Jumat Maka Jelas Sumbah Yang Sorongan Berarti Ngarannya Sedangkan Jumat Itu Menurut Kita Madhab Shafi'i Wajib Orang Empat Empat Puluh Nang Mendengar Lawan Rukun Rukun Khutbah Bisa Andanya Hibak Masjid Sumbah Yang Jumat Tapi Pasrah Tan Membaca Rukun Khutbah Jamaah Banyak Nang Teguringan Kada Sampai Orang Empat Puluh Nang Mendengar Lawan Rukun Khutbah Tadi Maka Bisa Kada Soh Jumat Nanya Atau Si Imam Karena Nang Khutbah Lain Nang Jadi Imam Lain Tuntuk Peserahatan Hanyar Naik Mimbar Imam Apa Khutbah Sekalanya Nang Cagar Jadi Imam Kelimpatan Uyuh Nampakah Mengantuk Teguring Hanyar Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Khutbah Naik Tunduk Orang Ajan Kada Mendengar Lagi Tahu Tahunya Digawil Sudah Komat Karena Si Din Terbiasa Jadi Imam Langsung Naik Nah Maka Itu Kada Soh Karena Si Imam Yang Jumat Tadi Kada Mendengar Lawan Rukun Rukun Khutbah Jadi Pintangan Jumat Itu Wajib Si Imam Tadi Berniat Menjadi Imam Dan Makanya Nang Abdul Itu Siapa Nang Biasa Menjadi Khutib Itu Nang Jadi Imam Tapi Biasa Seandainya Di Masjid Masjid Mudal Khaydi Al Qurma Karena Ada Guru Nang Nang Utamakan Jadi Ada Masalah Cuman Untuk Kesempurnaan Lebih Abdul Nya Siapa Nang Jadi Khutib Itu Biasa Dianjur Jadi Jadi Imam Kemudian Wajib Si Imam Tadi Berniat Menjadi Imam Itu Apabila Sumbah Yang Sumbah Yang I'adah Ketika Sumbah Yang Ma'ulang Maksud Sumbah Yang Ma'ulang Di Sini Misalnya Pian Sudah Sumbah Yang Zuhur Di Masjid Limbah Itu Bulik Ke Rumah Bini Pian Belum Sumbah Yang Zuhur Supaya Bini Pian Dapat Sumbah Yang Zuhur Bejamaah Pian Boleh Sumbah Yang Ma'ulangi Zuhur Tadi Nah Ketika Pian Sumbah Yang Zuhurnya Ma'ulangi Karena Hendak Berbagi Pahala Menambah Pahala Bini Maka Ketika kita Mengulang Lawan Sumbah Yang Kita Tadi Wajib Dua Kita Menjadi Niat Menjadi Menjadi Imam Atau Misalnya Ketika Kita Sudah Tuntung Sumbah Yang Zuhur Limbah Itu Ada Orang Yang Datang Ke Masjid Jernya Sudah 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 Jernya Misalnya Lalu Jernya Orang Tadi Hakun Menolongi Aku Supaya Dapat Pahala Jamaah Sumbah Yang Pulang Ba'asa Ya Hakun Ban Narger Kita Misalnya Maka Siapa Yang Jadi Imam Ketika Ada Yang Jamaah Tahu Jantara 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 Jam Untuk Ulang Lawan Lawan Sumbah Yang Maka Nang Jadi Imam Itu Wajib Niat Imaman Lillahi Ta'ala Jadi Boleh Mau Ulang Lawan Sumbah Yang Tadi Karena Pernah Terjadi Diantara Sahabat Nabi Nang Ketika Ada Diantara Sahabat Nang Datang Terlambat Nabi Itu Jara Nabi Siapa Nang Hendak Ba'amal Lawan Orang Nito Jadi Bingung Sahabat Nang Apa Cara Ba'amal Nya Ini Sakal Disurusin Mengawani Sumbah Yang Berjamaah Kenapa Karena Beda Antara Orang Nang Sumbah Yang Sorongan Awan Sumbah Yang Beda Ma'ah Bintangan Pahalanya Jadi Ketika Sumbah Yang Iadah Sumbah Yang Mengulang Tadi Maka Si Imam Wajib Niat Menjadi Menjadi Imam Misalnya Kita Sumbah Yang Sudah Di Masjid Itu Bulik Rumah Bini Mahadang Maka Boleh Kita Sumbah Yang Iadah Maulang Jadi Dengan Niat Imam Jangan Ditinggal Kemudian Diantaranya Lagi Yang Wajib Beniat Jadi Imam Itu Ketika Sumbah Yang Nazar Untuk Berjamaah Ini Niat Benazar Anak Sumbah Yang Berjamaah Tapi Jarang Bang Ini Terjadilah Lawan Kita Nang Benazar Aku Hendak Sumbah Yang Berjamaah Misalnya Nazar Karena Allah Ta'ala Maka Wajib Inya Nang Niat 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 Untuk Berjamaah Tadi Untuk Meniat Menjadi Menjadi Imam Apabila Inya Kada Beniat Menjadi Imam Melihat Sumbah Yang Jum'at Tadi Atau Sumbah Yang Maulang Tadi Atau Nang Ketika Injan Nazar Untuk Berjamaah Tadi Maka Ada Sumbah Yang Kemudian Lagi Diantaranya Ida Arada Ayyuz Liyak Kusran Fissafari Wajab Niatul Qasri Indal Ihram Apabila Menginginkan Bahwa Ia Melaksanakan Salat Qasar Fissafari Pada Perjalanan Nang Tentunya Membolehkan Qasar Wajab Niatul Qasri Indal Ihram Maka Wajib Inya Itu Baniyat Untuk Sumbah Yang Qasar Ketika Takbiratul Ihram Jadi Bagi Orang Yang Hendak Meng Qasar Sumbah Yang Wajib Inya Menambahi Niat Qasran Lillahi Ta'alanya Sembah Yang Itu Ada Di Antaranya Yang Boleh Jama' Ada Di Antaranya Sembah Yang Yang Boleh Qasar Ya Ketika Ini Hendak Sumbah Yang Kosar Karena Dalam Perjalanan Jauh Tadi Maka Ini Wajib Menambahi Niat Niat Kosar Sumbah Yang Misalnya Juhur Karena Insya Allah Ada Pembahasan Tentang Sumbah Yang Apa Aja Yang Boleh Kosor Di Antaranya Sumbah Yang Yang Empat Empat Rakaat Yaitu Zuhur Asar Lawan Aisyah Kita Yang Biasa Yang Tahu Secara Umum Kan Biasanya Lamun Yak Kosor Itu Pasti Jama Pasti Kosor Itu Menurut Pengetahuan Kita Secara Secara Umum Padahal Bisa Aja Jama Kada Kosor Atau Bisa Aja Kosor Tapi Kada Di Jama Karena Syarat Kosor Lawan Syarat Jama Itu Ada Sedikit Perbedaan Jadi Misalnya Sumbah Yang Zuhur Hendak Kosor Zuhurnya Aja Karena Dalam Perjalanan Jauh Melebihi Daripada 85 Marhalah Misalnya 85 Kilo Atau Misalnya Kita Neng Hendak Bulik Mulai Jakarta Ke Banjar Limbah Itu Karena Mepet Waktunya Penerbangan Pesawat Nih Lam Munya Kita Manggawi Sumbah Yang Ampat Laka Bisata Tinggal Pesawat Maka Boleh Sumbah Yang Zuhurnya Itu Kosor Sekalipun Kada Jama Misalnya Usalli Usalli Farduduh Lirak Ataini Kosran Lillahi Ta'ala Sajaku Sumbah Yang Yuhur Dua Rakat Mengkosor Karena Allah Ta'ala Jadi Kada Mesti Kada Harus Ketika Hendak Mengkosor Salat Itu Dengan Pelaksanaan Jama' Itu telah Karena InsyaAllah Ada Rincian Rinciannya Di Pembahasan Khususus Tentang Masalah Sumbahyang Sumbahyang Orang Yang Musafir Walhasil Beda Apa Walhasil Boleh Sumbah Yang Jama' Sekalipun Kada Dikosor Dan Boleh Sumbah Yang Kosor Sekalipun Kada Kada Dijama' Cuman Apabila Kita Hendak Sumbah Yang Kosor Maka Wajib Beniat Kosrar Lillahi Ta'alanya Itu Ketika Takbiratul Ihram Bujur Jawa Kajar Wujuran Itu Iya Cuman Kan Kita Kadang Kadang Ilmunya Asahan Asahan Nengkutahu Jernenggaran Jama' Itu Kosor Nengjama' Nengh Nengh Nihandak Menjama' Itu Pasti Kosor Nengh Nihandak Mengkosor Pasti Jama' Budah Kala Kala Mesti Contohnya Ada Pembahasan Tentang Sumbah Yang Lilmatar Sumbah Yang Karena Hujan Nah itu Ada Pembahasan Sendiri Jua Diantaranya Boleh Jama' Jama' Takdim Dengan Syarat-syarat Tentu Tentunya Boleh Menjama' Tapi Kata Kosor Gawiannya Misalnya Hujan Labat Lamunya Inya Bulik Bisa Kata Kau Pulang Bejama' Bepulik Asarnya Karena Kondisi Jalannya Misalnya Atau Cagar Banjir Maka Boleh Sumbah Yang Juhur Jama' Dengan Asar Tapi Kata Kosor Sumbah Yang Jama' Lilmatar Jalada Pembahasan Tentang Sumbah Yang Menjama' Karena Karena Hujan Tapi Disini Jarang Tak Tegawi Kenapa Karena Ada Hujan Jarang Berjama' Ya Kak Jadi Ada Perbedaan Antara Kosor Lawan Jama' Itu Syaratnya Jadi Bila Kita Hendak Mengkosor Lawan Sumbah Yang Tadi Maka Wajib Menyertakan Kosor Ketika Takbiratul Ihram Maka Apabila Ini Kada Beniat Kosor Tadi Indahu Ketika Ketika Takbiratul Ihram Tadi Wajabal Itzma Maka Wajib Ini Melaksanakan Sumbah Yang Itu Secara Sempurna Artinya Sumbah Yang Wajib Dilaksanakannya Empat Empat Rakaat Berjama'ah Misalnya Imam Sudah Memadahi Mudah Karena Berombongan Jadi Imam Kita Kosor Jelajah Misalnya Kosor Kosor Nillahi Rakaat Ini Kosor Nillahi Ta'ala Sekanya Si Makmum Ini Kada Beniat Mengkosor Maka Ketika Imam Salam Dua Rakaat Karnanya Kosor Tadi Si Makmum Karena Kada Beniat Mengkosor Maka Wajib Menyempurnakan Menambah Dua Dua Rakaat Lagi Baasa Jadi Hukum Menambah Niat Kosor Pada Takbiratul Ihram Itu Hukumnya Wajib Apabila Kedata Niat Ketika Takbiratul Ihram Maka Wajib Menyempurnakan Sumbah Yang Tadi Menjadi Empat Empat Rakaat Rukun Yang Kedua Dalam Salat Itu Takbiratul Takbiratul Ihram Itu Mengucapkan Kalimat Abad Takbiratul Ihram Dengan Mengucap Kalimat Allahu Akbar Wahia Qawlu Allahu Akbar Wasumiyat Bidhalik Dan Dinamakan Dengan Yang Demikian Itu Dengan Takbiratul Ihram Jadi Diharamkan Sesuatu Perbuatan Yang Sebelumnya Itu Halal Kal Akli Wal Kalam Wagairi Dalik Seperti Makan Berbicara Dan Yang Lain Daripada Itu Jadi Kenapa Didengar Dengan Takbiratul Ihram Karena Apabila Kita Sudah Mengucapkan Takbir Allahu Akbar Itu Yang Sebelumnya Halal Dilarang Jadinya Buktinya Sumbah Sumbahyang Sambil Bawa Makan Atau Sambil Bawa Handir Kemudian Syarat Syarat Takbiratul Ihram Syarat Syarat Takbiratul Ihram Yang pertama Diantaranya Syarat Takbiratul Ihram Itu Ada Dua Puluh Dikumpulkan Dalam Syair Syarat Lita Sama'uka Antakum Wabil Arabi Takdimuka Allahu Awalan Wana Tkun Bidakbar Latamudda Lihamzatin Kabain Bila Tashdiid Haka Dalwila Adal Ilfa Alal Ilfaati Sabi Fillah Latajid Kawaw Wala Tublil Liharfi Taasala Wadukulun Liwaktin Waqtaranun Waqtiranun Bina Biniyatin Wafi Kudrati Wafi Kuduatin Akhira Wadukhulun Ija'ala Wasarafan A'dim Waqt 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 An Hamza Akbarin Lakad Kamulat Aishruna Ta'adadu Nujla Yang pertama Diantaran Yang Dua puluh Tadi Ayus Mi'a Nafsahu Hurufaha Yang pertama Diantara Syarat Takbiratul Ihram Itu Bahwa Iya Mendengar Dengan Dirinya Sendiri Akan Huruf Hurufnya Jadi Kalimat Takbir Allahu Akbar Itu Wajib Iya Mendengar Biji Bijian Huruf Tersebut Kemudian Yang kedua Antakuna Halatul Qiyami Fil Farty Bahwa Adanya Pengucapan Takbiratul Ihram Kalimat Allahu Akbar Itu Halatul Qiyami Dalam Dalam Keadaan Pada Rahatan Rahatan Berdiri Ketika Sumbah Yangnya Sumbah Yang Fartu Limbah Sudah Berdiri Maka Disitu Inyama Anda Kalimat Takbiratul Ihram Allahu Akbar Kemudian Yang ketiga Antakuna Bil Arabiyah Dan Adanya Takbir Itu Diucapkan Dengan Menggunakan Kalimat Bahasa Arab Di antara Syarat Takbir Ilamunnya Ada Bapak Pemikiran Itu Kan Nang Aran Sumbah Yang Itu Jadi Pakai Bahasa Arab Karena Kewajibannya Diturun Di Arab Namunnya Kita Nang Dibanjar Pakai Bahasa Banjar Karena Jadi Masalah Nah Itu Berarti Jelas Pemahaman Yang Keliru Kadakawadi Umpati Sekalipun Jernyak Alasannya Untuk Menambah Kekhusuan Tetap Kadakawadi Di Umpati Karena Di antara Syarat Takbiratul Ihram Itu Yaitu Dengan Mengucapkan Menggunakan Bahasa Pengucapan Dengan Menggunakan Bahasa Bahasa Arab Kemudian Kemudian Lagi Di antaranya Yang keempat At Tertibu Fiha Tersusun Di antara Dua Kalimat Tersebut Kada Bolehnya Membalik Kalimat Akbar Allah Jelas Jepang lah Itu Kada Mungkin Kita Menggawin Yang Terbalik Itu Ucapannya Yang Ada Sembah Yang Menggunakan Bahasa Bahasa Indonesia Kemudian Yang Kelima An-nutku Bilafzil Jalalah Pengucapan Dengan Lafaz Al-Jalalah Yaitu Kalimat Allah Kemudian An-nut Yang Keenam An-nutku Bilafzil Akbar Pengucapan Dengan Kalim Dengan Lafaz Akbar Yang Ketujuh Ada Mumad Di Hamzat Til Jalalah Kada Boleh Memanjang Hamzah Pada Kalimat Alif Nam Di Allah Itu Jadi Kada Boleh Kita Memanjang Misalnya Allah Ya Alif Jadi Hamzah Kalimat Allah Itu Kada Boleh Dipanjang Makan Jadi Allah Jangan Allah Ya Itu Langkah 7 Kemudian Yang Kedalapan Adam Madibai Akbar Dan Jangan Jujin Apa Memanjang Kalimat Apa Hurubba Di Akbar Misalnya Allahu Allahu Akbar Tangan Tuk Kasih Dintulah Dipindul Belarut Membaca Jadi Baknya Kada Boleh Dibaca Panjang Adam Adam Tashdidi Adam Tashdidi Alba Dan Ketiadaan Tashdid Paduh Hurubba Jadi Kada Boleh Baca Allahu Akab Bar Akab Bar Jangan Jangan Terjadi Pintangan Bertambah Tashdidi Kadang Kadang Bisa Jadi Pintangan Allah Atau Di Bar Kemudian Almu Latubaynahum Artinya Membacanya Bersambung Kada Boleh Beputus Pintangan Kalimat Allahu Akbarnya Kada Boleh Terputus Kemudian Yang Kesebelas Adam Umat Adam Umat Di Alif Jalalati Ziyadatan Ala Sabi Alafat Ketiadaan Memanjangkan Alif Jalalah Ziyadatan Ala Sabi Sabi Alafat Melebihi Memanjangkan Alif Di Pintangan Jalalah Itu Melebihi Daripada Tujuh Alif Pintangan Kalimat Allah Itu Kada Boleh Jujud Terlalu Panjang Benar Menyamai Dengan Dimaksud Dengan Sabi Alafat Itu Yang melebihi Daripada Empat Belas Harokat Jadi Jangan Kita Menghitung Dengan Gerakan Tangan Misalnya Allah Pasta 14 14 Yang 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 Allah Labihin Benar Itu Kenapa Karena Hendak Membuat Bang Sajaku Sumbah Yang Fardu Duhur Empat Rakaat Mengikut Imam Menghadap Qiblat Fardu Karena Allah Ta'ala Misalnya Tak Dibuatnya Seberdataan Galai Pulang Nama Niat Ini Tuh Supaya Supaya Kita Buat Seberdataan Niatnya Tadi Dan Merasa Nafas Panjang Ya Nang Allah Labihan Hanyar Bajanya Nah Itu Kedas Suha Juga Kenapa Karena Kedas Boleh Melabihi Daripada Tujuh Alif Atau Menyamai Dengan Empat Belas Empat Belas Harokat Makanya Adhan Jangan Terlalu Panjang Ya Kan Panjang Kan Adhan Ya Kadang Orang Yang Mendengarkan Lawan Adhan Ini Kedah Asak Albasan Lalu Kadar Gimana Perhatikan Lawan Kalimat Adhan Tersebut Padahal Kan Disunahkan Bagi kita Nang Mendengar Adhan Itu Untuk Menyibukkan Diri Menjawab Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Muadzid keadaan su'ul khatimah makanya kita orang orang-orang kita bahari malah jadi kenapa lah punya adan itu tipik kadang-kadang dimati apakah apa-apa pegawian bermandak dulu kenapa? karena anak menyebuk menyebukkan dirinya untuk menjawab adan tapi lah punya adan apa panjangan iya kah? paribasanya jakanya kita telah tulak berjalan mulai sini sampai ke pasaran martapura, berbulik ada tuntung lagi adan karena seaking panjangnya jadi keputingannya orang yang hendak menjawab adan lawas juga adan lalu kadang menghiraukan lagi lawan apa yang disampaikan muadid jadi jadi bagi muadid pun jangan terlalu panjang-panjang banar kasihan yang bermandak menghormati lawan Allah tadi pas sampai bermandak ya ma? pegawian bermandak misalnya berpandaran bermandak tapi karena kepanjangan jadi lalu kurang-kurang menghiraukan lagi menang pastinya bagi kita yang mendengar lawan adan usaha akan jangan menyebukkan gawian yang lain kecuali menjawab lawan panggilan panggilan muadid tadi kemudian yang kedua belas Allah yazidawaw baynahuma bahwa tidak menambahkan huruf waw baynahuma diantara keduanya keduanya lafaz kalimat Allah lawan kalimat akbar nah ini mungkin kadang bisa juga terjadi misalnya Allahu akbar Allahu akbar jadi harus jelas membacanya dan jangan ditambah lawan waw diantara kedua kalimat tersebut jadi Allahu akbar jangan Allahu akbar berarti ada tambahan huruf waw diantara dua kalimat tersebut nah itu yang perlu diperhatikan juga dan kadang itu yang banyak terjadi Allahu akbar karena tidak laju lalu tetambahi secara kadah sadar menambahi lawan huruf waw di di tengah kalimat tersebut tadi jadi yang sempurnanya Allahu akbar yang ketiga belas Allah yazida waw qabla jalalah dan jangan menambah kalimat waw apa huruf waw sebelum kalimat jalalah jangan wallahu akbar ditambahinya waw di mukanya wallahu akbar misalnya kalau boleh juh kemudian yang ke-14 mura'atu hurufiha menjaga lawan huruf-hurufnya Allah yublilah harban biharfin akhar bahwa tidak mengganti satu huruf diantara diantara huruf kalimat takbiratul ikhram tadi dengan huruf yang lain misalnya membaca alif digantinya dengan ayin saking anak pasih bacaan ini yalah Allahu akbar misal kan kita kadang-kadang orang-orang orang-orang kita ini kayak anak pasih kayak orang arab juga yang alif dibaca ayin juga atau misalnya hak hak yang gandalan itu Allahu dibacanya Allahu hak digantinya dibaca jangan hak buang Allahu atau misalnya bintangan kapnya Allahu ak Allahu ak digantinya lawan kop misalnya itu jika handakan fasih tapi luput kenapa karena ada belajar asan ya sudah asan seorang jadi tidak boleh mengganti huruf hurufnya tadi sekalipun satu huruf diantara kalimat takbir Allahu akbar tersebut kemudian yang kelima belas ayyad khulal waktu film ak bahwa masuk waktu ketika pelaksaman menyatakan kalimat tadi takbir al-ahram jadi pada sembahyang yang dianjurakan khususnya sembahyang yang dianjurakan diantaranya sembahyang fardu jelas setelah kecuali bagi sembahyang jama tadi jama takdim atau jama karena hujan tadi atau sembahyang sunnah yang dianjurakan yang lainnya ada mungkin kita menggawi sembahyang ba'diyah duhur sebelumnya melaksanakan sembahyang zuhur ya pelaksanaan ba'diyah duhur itu bisa digawi kecuali apabila kita sudah menggawi zuhur kemudian kemudian lagi antaktarina bin niyah yang 16 bahwa berbarengan kalimat mengucapkan kalimat takbiratul ihram itu dengan dengan niat beimbay membaca membaca takbiratul ihram itu dengan dengan niat yang ketika mengucapkan kalimat Allahu akbar di hati kita berniat musalli fardu zuhur atau bahasa kita dalam hati sajaku sembahyang fardu zuhur lamunnya menjadi makmum maka wajib menambahi makmuman apabila sembahyang iadah maka wajib bagi si imam menambah imaman bagi si makmum menambah makmuman kemudian yang ke-17 takhiru takbiratil makmumi antakbiratil imam wajib mendudiakan takbiratul ihramnya si makmum daripada takbir takbir nyasi imam pintangan takbiratul ihram wajib makmum itu berdudi nangka itu dalam gerakan gerakan sholat yang lain ini nangkadang kurang perhatian juga kita kayak ada sabaran belum belum lagi tuntung imam takbir sudah ini takbir berduhulu pulang misalnya imam panjang takbirnya jadi imam Allah belum tuntung ini sudah Allahu akbar khususnya kenapa jadi berduhulu pada imam imamnya kalah lambatan jar ya ya selambat lambatnya imam nangkaran sudah jadi imam seorang jadi makmum biar berduhulu juga pintangan takbir terduhulu sedikit pada imam bangkit dari ruku berduhulu pada imam bangkit dari ruku pian salam kalau boleh jual maksudnya 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 imam salam dulu ya kalau menyebut dulu salam pada imam berarti maksudnya maksudnya jadi usahakan ketika kita berimam itu tentung akan dulu gawian si imam pintangan takbir hanyar kita bertakbir ya kak makanya kaya kaya di masjid yang haram kan kaya itu membahannya Allahu akbar ada bilal di belakang nama Allahu akbar jadi tentung imam misalnya sami Allahu liman hamidah hanyar kita bangkit dari bangkit dari dari ruku atau sujud misalnya banyak mulai berdirinya si imam dari iqtidal menuju sujud jangan hendak sujud kita berduh tuntung akan imam sampai ke sujud dulu Allahu akbar di imam sujud hanyar kita Allahu akbar kita yang dikhawatir akan kalau imam ini sakit pinggang sakit lintuh khudgah terlambat sedikit untuk turun sujud nyanyi tuh kita normal bisa terdulu kita turun jadinya jenang bagusnya untuk kesempurnaan bajamaah tuntung akan dulu takbir intiqol takbir ikhram atau takbir intiqol perpindahan gerakan si imam tadi hanyar kita si makmum bergarak ya kan jakanya anak ruku misalnya Allahu akbar tuntung ber di rohnya si imam tadi hanyar kita Allahu akbar juga jenang salmi Allah liman hamidah tuntung pas bintangan hamidah hanyar kita bangkat bangun dari ruku sujud anak imam hanyar sujud misalnya Allahu akbar sampai di roh akbar sujud si imam tadi hanyar kita hendak sujud juga makanya si imam bin abdul nya mandak gerakan takbir itu sesuai dengan gerakannya artinya apa ketika ini mengangkat takbir misalnya Allahu akbar ada juga yang riwayat Allahu akbar pandangan di atas ini sudah sudah habis pintangan ruku misalnya hendak ruku sesuai takbir intiqol gerakan pertama hendak ruku Allah pas sempurna ruku disitu sempurna kalimat akbarnya sujud kayak itu juga banyak mulai berdiri bangkut apa ya tidak hendak sujud mulai bergeraknya si imam tadi Allah pas sudah sempurna anggota tujuh menyentuh lantai disitu selesai menyatakan kalimat bar nya dipintangan takbir intiqol jadi makmum nyaman takbir limbah tuntung bar berarti sempurna sudah imam sujud hanyar makmum empat sujud itu atau pintangan seandainya di takbir intiqol itu juga takbir tujuh sempurnakan imam dulu Allahu akbar hanyar kita mengangkat takbir karena dengaran makmum itu ma'um pad lawan si imam kalau boleh berduhulu pada imam kemudian yang ke 18 ayyakuna mustaqbidal qiblah bahwa adanya menghadap menghadap qiblah di ketika takbiratul ihram itu wajibnya menghadap lawan qiblah kecuali sumpah yang orang sunnah dalam musafir yang sunnah musafir kemudian yang ke 19 Allah yaqsida bitakbiri ghair salati bahwa tidak ada mengkasot atau bertujuan dengan takbir itu selain sholat jadi pengucapan kalimat takbirnya tadi hanya menyatakan tujuan mengucapkan takbir itu untuk pelaksanaan pelaksanaan sholat jadi tidak boleh hanya mengkasot bacaan takbirnya itu karena hendak menjawab lawan bacaan si mu'adin misalnya selajur menyelajur ya ya pas tebarungan mu'adin adhan ini anak sumpah yang berduhulu jadi pas bintangan hambah tuntung hayyadal falah Allahuakbar Allahuakbar jadi imam lalu selajur takbir selajur menjawab mu'adin tadi maka ada sah takbirnya tapi itu jarang terjadilah atau misalnya takbirnya tadi selajur bertakbiran kosotnya tujuannya selajur mengucap kalimat bertakbiran walhasil kada kada boleh mengkosot kalimat takbir tadi kecuali tujuan untuk pelaksanaan sholatnya yang kedua puluh ayyakta'a hamzata akbar fayantiqa bilhamzah bahwa inya menutrakan bahwa inya memutus kalimat hamzah menuturkan kalimat hamzah tadi hamzah di akbar itu fayantiqa bilhamzah maka mengucapkan dengan kalimat hamzah ayyakta'a hamzah ayyakta'a hamzah bahwa iya memutus akan kalimat hamzah itu bintangan akbar kalimat akbar fayantiqa bilhamzah maka mengucapkan dengan hamzah contohnya ketika mengucapkan kalimat Allahu supaya jelas kalimat hamzah di akbar terbaca maka Allahu akbar menyatakan bacaan hamzah nya itu namun yang kada nyata iya kadang kaya-kaya ada waw tambahan di tengah-tengah nya iya Allahu akbar ya jadi harus jelas pintangan hamzah di akbar itu kalimatnya kita mendengar lawan bijian huruf hamzah nya tadi jadi Allahu akbar Allahu akbar kada boleh Allahu akbar hilang hamzah nya atau ditambah dengan kalimat waw tadi makin hilang hamzah nya adalah Allahu akbar nah itu jadi pintangan yang ke-20 harus jelas kita menuturkan dengan kalimat hamzah nya tadi jadi Allahu akbar masail fit takbir yajuzu ta'rif takbir fayagulu allahu akbar masalah masalah dalam kalimat mengucapkan kalimat takbir takbir di antaranya jersidin boleh menambah kalimat ta'rif jadi boleh seandainya ini lah hendak membaca takbir itu dengan bacaan Allahu akbar kalimat alif lam ditambah di akbar maka itu boleh tapi keluar daripada yang membolehkan ini pun lebih bagus lebih abdul jadi sempurnanya tetap dianjurkan jangan ditambahi alif alif lam di akbar tadi warna sudah masuk ishroq ya kah insyaallah masail fit takbir masalah dalam pembahasan takbir ini kita sambung dalam kesempatan akan datang pulang Allah Allah ta'ala a'lam dalam pertemuan yang teluhulu ada yang betakun yang kaya apa seandainya limpat niat kan semalam sudah dibahas sejaklah pintangan niat cuman ada yang betakun kaya apa seandainya limpat niat daripada takbir karena ya tadi misalnya sajaku sembah yang fardu duhur akbar nya sudah tuntung maka tetap soh selama pintangan yang usali fardu duhur maka disini pada akan pulang seandainya makmumannya niat makmumnya itu takluar pada takbir ratul ikhram tetap soh boleh artinya seandainya ini niat sajaku sembah yang fardu duhur pas pintangan bar hanya makmuman atau mengikut imam di dalam hatinya tuntung ini sudah membaca takbir Allahu Akbar hanya terbuat mengikut imam karena Allah di luar daripada kalimat takbir maka tetap boleh sebagaimana dibahas sebelumnya tadi bahwa boleh si makmum itu maka ada wajib niatnya si makmum tadi ketika takbir ratul takbir ratul ikhram artinya boleh seandainya ini menandak niat makmum itu dilutakal luar daripada kalimat takbir ratul ikhram nya tadi Allah guru 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 kita yang pernah berjasa dan berhajat lawan kita biar khusus hajit orang orang yang memakmurkan lawan masjid ini mudah mudahan segala hajat nya dikebukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik hajat dunia ataupun hajat hajat akhirat dan mudah mudahan kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah serta barokah sehingga bisa berjah maqam Rasulullah baik ibadah ibadah umrah dan mudah mudahan kita sebaratan khusus dan selalu diberikan iman yang sempurna dapat mengucap kalimat diakhir hayat bersama dengan Rasulullah dalam syurga amin ya sabbal ala hadih sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shalom alfatiha Allah Ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati